SENSASI BARU NIKMATI WAKTU Ini ada survei dari indikator atau dari mana gitu nanti kita lihat surveinya KPK itu sekarang tahun 2021 nah ini nih dari indikator betul trust terhadap institusi KPK itu dibawahnya presiden dibawahnya gubernur dibawahnya TNI pernah paling atas kan Pernah paling dipercaya Paling dipercaya kan Nah sekarang di apa yang terjadi sebetulnya nih Mas Febri tahun 2021 ini Di bawah gubernur loh Kita sempat diskusi soal kalau di bawah gubernur mungkin enggak ya Karena yang biru itu kan September 2020 yang baru itu kan yang paling merah itu ya Tapi di bawah TNI, di bawah presiden dan saya kira mungkin di bawah polisi ya Karena di sana kelihatan polisi 85,6 KPK 81,3 Oke Jadi di bawah polisi Itu apa yang terjadi? Jadi posisi nomor empat Apa yang terjadi Mas? Ada penurunan lumayan signifikan enggak? Ya Ya kan? Tidak hanya survei indikator Ada beberapa survei lain yang juga menunjukkan hal yang sama Survei di Indonesia ya, beberapa lembaga di Indonesia Dan dunia internasional juga melihat kurang lebih seperti itu Apa sih? Terakhir transparansi internasional di Global Corruption Barometer itu Membandingkan di 14 negara di Asia Jadi posisi KPK ya di tengah lah kurang lebih Padahal dulu itu jadi rujukan Ya Karena ada kepercayaan yang sangat turun terhadap KPK dalam merentang waktu pasal revisi undang-undang KPK Yang waktu berkilau banget tahun berapa? Yang paling atas paling dipercaya? Seingat saya tahun 2018-2019 Oke Ya 2018-2019 ya Tapi beda-beda memang variatif di berbagai survei Kalau di kompas beda lagi kan Di kompas itu turun rasi sampai 60 Mau lihat nggak dibandingkan sama negara lain? Ada negara lain juga Ethiopia ya kalau nggak salah Ada ini ya nih Ethiopia Timor Leste Nah ini Indeks persepsi korupsi Republik Indonesia 2020 Nah kalau ini tanggung jawab semua sebenarnya Semua Bukan hanya tanggung jawab KPK Ya Tapi ada satu kritik yang paling mendasar Kalau kita bicara soal Corruption Perception Index ini Ini kan dirilis oleh transparansi internasional Secara global begitulah dibaca Kita mundur sebenarnya 3 tahun Indeks kita di tahun 2020 itu mundur ke belakang 3 tahun Atau turun Hampir nggak pernah seingat saya Indonesia turun sedemikian signifikan Itu artinya apa? Para responden dan dunia internasional Melihat Indonesia tidak serius untuk memberantas korupsi Itu kan dilihat dari 9 survey of survey Jadi bukan hanya survey tunggal itu Jadi indeks itu dihasilkan dari 9 survey Dan kesimpulannya ya Indonesia nggak serius memberantas korupsi Dan kepercayaan responden atau kepercayaan masyarakat Atau kepercayaan dunia internasional turun terhadap Indonesia Kenapa ya? Apa karena OTT-OTT berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Kan sebelumnya kayak yang wah DPR kena Terus kemudian dari tokoh politik aparte mana kena gitu Ada pimpinan daerah juga kena gitu Kayaknya sering banget OTT Apa karena itu? Kalau kepercayaan terhadap KPK ada beberapa faktor Salah satunya adalah karena KPK tidak terlihat lebih serius Untuk melakukan operasi tangkap tangan Atau penangkapan orang-orang penting Kasus yang ditangani mungkin levelnya kecil gitu Atau juga strategi komunikasinya mungkin tidak maksimal lagi Dan ada keraguan terhadap kepemimpinan gitu Ada banyak faktor yang mempengaruhi Kalau corruption perception index yang saya sebut 9 tadi Jadi posisi yang terendah dari survey-survey itu adalah korupsi di sektor politik Orang-orang masih melihat bahwa korupsi di sektor politik punya persoalan yang sangat serius di Indonesia Dan ya KPKnya sendiri udah gamang kan Masuk ke korupsi di sektor politik ini Syukur-syukur ini ada bansos Yang kasus korupsi bansos yang karena timnya juga luar biasa kan Dan itu proses yang sangat pelik sebenarnya terjadi di dalam Sekarang sudah ada laporan ke Dewan Pengawas Seolah-olah ada yang ditutup-tutupi dalam penanganan korupsi bansos ini Jadi ini sedikit banyak berpengaruh Kemudian terhadap cara berpikir orang melihat keseriusan terhadap pemberantasan Terima kasih telah menonton!